Intro Salam Sehat Sejahtera Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Berikut mari kita telusuri cerita hari ini Di kedalaman alam semesta yang mahal luas masih banyak fenomena misterius yang menunggu untuk kita pecahkan tentang apakah ada kehidupan lainnya di antara jutaan galaksi dan miliaran sistem bintang Seperti baru-baru ini ada sebuah benda terbang tak dikenal atau UFO terlihat pada minggu 12 Februari 2023 terbang di atas perairan provinsi pesisir Santong di timur Tiongkok kata Biro Maritim setempat Penampakan UFO ini dilaporkan di saat Amerika Serikat dan Kanada juga melaporkan serangkaian insiden serupa Sebuah benda terbang tak dikenal terlihat di atas perairan dekat kota Ricao kata Biro Maritim Tiongkok Pemberitahuan tersebut menambahkan bahwa otoritas terkait sedang bersiap untuk menembak jatuh objek tersebut Terkait langkah tersebut Biro Maritim mengimbau kapal penangkap ikan untuk mengikuti aturan keselamatan Otoritas maritim juga meminta para nelayan untuk mengambil foto objek tersebut jika jatuh di dekatnya Untuk diketahui An identified flying object atau UFO merupakan istilah untuk benda udara atau fenomena optik apapun yang tidak dikenal UFO menjadi subjek utama yang menarik dibahas di masa perkembangan peroketan setelah Perang Dunia II Bahkan fenomena ini dikaitkan oleh beberapa orang sebagai makhluk luar angkasa cerdas atau alien yang datang mengunjungi bumi UFO adalah istilah yang secara historis digunakan untuk menggambarkan pesawat yang tidak mudah diidentifikasi atau dijelaskan Kegemparan UFO modern di Amerika Serikat terjadi pada akhir 1940-an dan awal 1950-an bertepatan dengan perkembangan teknologi baru seperti roket dan rudal Beberapa menafsirkan penampakan UFO sebagai bukti bahwa ada kehidupan di luar bumi dan telah mengunjungi bumi dengan benda terbang tersebut Saat ini, pemerintah AS menggunakan Fresh Unidentified Aerial Phenomena atau UAP Perubahan ini sebagian untuk mencoba memisahkan istilah dari alien fiksi ilmiah Istilah tersebut juga mendorong studi ilmiah lebih besar dan menemukan fakta bahwa banyak dari objek ini hanyalah fenomena atmosfer yang aneh atau tipuan peralatan kamera Pada 29 Oktober 2023 jam 8 malam waktu setempat penampakan UFO di kota Tengfeng, Provinsi Henan membangkitkan keingin tahuan dan beragam dugaan warga Di malam yang cerah saat itu sebuah benda terbang misterius menembus langit malam dan kemunculannya meninggalkan kesan mendalam di benak masyarakat setempat Salah seorang saksi mata bermarga si mengatakan UFO tersebut muncul di puncak gunung kemudian terbang perlahan ke kanan Saat terbang, cahayanya yang menyelaukan perlahan-lahan mereduk kemudian lenyap tak berbekas Sementara itu, saksi mata lainnya Mr. Wang juga membenarkan hal itu Ia mengatakan cahaya UFO ini sangat menyelaukan berbentuk cakram dan sangat terang Di langit malam, objek itu bagaikan titik cahaya menyelaukan dan tidak dapat melihatnya secara jelas Cahayanya yang kuat ini menarik perhatian banyak orang sehingga membuat UFO ini menjadi fokus perbincangan malam itu Saat cahaya UFO mereduk, ia tiba-tiba menghilang Menurut saksi mata, meredupnya cahaya mungkin disebabkan oleh laju terbangnya ke tempat yang jauh Namun cahayanya yang menyelaukan dan menghilang secara tiba-tiba itu justru membuat penasaran orang-orang yang menyaksikannya Jadi, apa sebenarnya benda terbang tak dikenal atau yang umum disebut UFO itu? Saat itu, seorang reporter menghubungi Biro Manajemen Lalu Lintas Udara setempat dan staff terkait mengatakan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan tetapi belum ada kesimpulan akhir Beberapa netizen lokal menduga itu mungkin bekas komponen tertentu setelah peluncuran roket Tiongkok Namun, dugaan ini terkesan agak dipaksakan karena peluncuran luar angkasa Tiongkok baru-baru ini jauh dari kota Tengfeng Jadi, sisa-sisa dari peluncuran roket seharusnya tidak terlihat lebih dulu dari kota Tengfeng Dugaan ini juga tidak dapat menjelaskan identitas sebenarnya dari UFO di kota Tengfeng perpinsihunan Tiongkok ini Sebagian besar netizen cenderung percaya bahwa itu adalah fenomena UFO Seperti umum diketahui, fenomena UFO selalu membangkitkan rasa penasaran masyarakat dunia Jika memang itu adalah fenomena UFO, apakah itu menyeratkan ada alien yang mengunjungi bumi? Namun, saat ini belum ada bukti yang membuktikan bahwa alien pernah mengunjungi bumi Sebenarnya, UFO tidak serta-merta berarti alien mengunjungi bumi Komunitas ilmiah umum yang percaya bahwa fenomena UFO mungkin disebabkan oleh berbagai fenomena alam atau faktor manusia Misalnya, fenomena optik, kondisi cuaca, kawanan burung atau benda terbang lainnya di bagian atas atmosfer dapat menghasilkan fenomena mirip UFO Selain itu, beberapa kejadian yang tidak disengaja dalam aktivitas manusia seperti kecelakaan pesawat dan jatuhnya satelit juga dapat disalahartikan sebagai UFO Sejarah Awal UFO Penampakan awal UFO paling terkenal terjadi pada tahun 1947 Saat itu, pengusaha Kenneth Arnold mengaku melihat sembilan objek berkecepatan tinggi di dekat gunung Rainer, Washington saat menerbangkan pesawat kecilnya Semuanya bermula saat Kenneth Arnold menerbangkan pesawat kecil miliknya dari Washington menuju Caskades pada 24 Juni 1947 Saat itu, dia berupaya membantu pihak aparat Amerika Serikat mencari pesawat yang beberapa hari sebelumnya jatuh pesawat angkut seri C-46 milik Corpse Marinir yang dilaporkan jatuh Berbekal pesawat kecil DC-4 dia ingin menemukan runtuhan pesawat naas tersebut Begitu berada di sekitar langit gunung Rainier, Washington Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menarik perhatiannya namun bukan penampakan pesawat jatuh Dari kejauhan, di bagian kiri pesawatnya justru terlihat cahaya yang terang dan bergerak cepat ke arah pesawatnya Khawatir akan terjadi tabrakan Arnold menoleh dan melihat ke arah datangnya cahaya Disitulah dia akhirnya melihat penampakan yang tidak pernah dia lupakan Dia melihat sembilan pesawat tak berekor sedang dalam formasi terbang dengan kecepatan tinggi Pesawat itu pun terbang melintasi pesawat Arnold Pilot dengan pengalaman terbang selama lebih dari 9.000 jam itu sempat menganggap pesawat tersebut sebagai bagian dari pesawat militer eksperimental namun pihak militer menepis sebab saat itu tidak ada pesawat militer yang diterbangkan Arnold memperkirakan kecepatan objek berbentuk bulan sabit beberapa ribu mil per jam dan mengatakan mereka bergerak seperti piring yang melompat di atas air Dalam laporan surat kabar berikutnya secara keliru disebutkan bahwa benda-benda itu berbentuk piring Oleh karena itu, Hyovo sering disebut dengan istilah piring terbang Penyebutan piring itu kemudian jadi populer Semua orang menyebut Hyovo sebagai flying saucer atau piring terbang Namun ada yang mengatakan bahwa Arnold hanya melihat Fata Morgana atau ilusi optik dan sedang berhalusinasi Tak hanya itu, Federal Bureau of Investigation, FBI, juga dilibatkan untuk menyelidiki Arnold Setelah menyelidiki berdasarkan karakter dan integritasnya Mereka menyimpulkan bahwa Arnold melihat sesuatu sesuai apa yang ia klaim Arnold pun bersikeras bahwa dia melihatnya dengan sangat jelas Berkat pemberitaannya yang luas banyak laporan dari orang-orang yang merasa ikut melihat fenomena tersebut Salah satu yang paling kredibel adalah laporan dari United Airlines Mereka mengklaim bahwa melihat 9 objek menyerupai piringan di Idaho 10 hari setelah pemberitaan Arnold Namun sampai saat ini, belum ada kepastian asli Apakah Arnold benar-benar melihat Hyovo atau hanya Fata Morgana saja Sejak saat itu, penampakan fenomena Hyovo meningkat Dan pada tahun 1948, Angkatan Udara AS mulai menyelidiki laporan ini Yang disebut Project Sign Pendapat awal dari mereka yang terlibat dalam proyek ini Adalah bahwa Hyovo kemungkinan besar adalah pesawat Soviet yang canggih Meskipun beberapa peneliti berpendapat bahwa mereka mungkin adalah pesawat ruang angkasa dari dunia lain Yang disebut Extraterrestrial Hyphathesis Pada tahun 1952, terbentuk penyelidikan resmi UFO Bernama Project Blue Books Yang berkantor pusat di Pangkalan Angkatan Udara White Patterson di Dayton, Ohio Dari tahun 1952 hingga 1969 Project Blue Books menyusun laporan lebih dari 12.000 penampakan atau peristiwa Masing-masing akhirnya diklasifikasikan Sebagai diidentifikasi dengan fenomena astronomi, atmosfer Atau buatan yang disebabkan oleh manusia yang diketahui atau tidak dikenal Pengawasan pemerintah terhadap fenomena UFO Dihidupkan kembali pada abad ke-21 Dengan Advanced Aviation Treated Identification Program AATIP Ini adalah program rahasia Yang dijalankan oleh United States Department of Defense Atau Departemen Pertahanan AS Di beberapa negara seperti bekas Uni Soviet dan Tiongkok Penampakan UFO dihasilkan dari tes militer rahasia Yang tidak diketahui oleh orang-orang di negara tersebut Dalam beberapa kasus, pemerintah yang terlibat mendorong warganya Untuk percaya bahwa objek tersebut berasal dari luar bumi Untuk mengaburkan sifat sebenarnya dari eksperimen tersebut Hingga saat ini, fenomena UFO di kota Tengfang, Tiongkok Masih penuh misteri dan tanda tanya Kita sebagai rakyat biasa Hanya bisa berharap para ilmuwan dari Departemen terkait Untuk melakukan penelitian dan eksplorasi mendalam Untuk mengungkap fakta tentang UFO ini Singkatnya, UFO ini meninggalkan kesan mendalam Dan beragam dugaan bagi masyarakat awam Namun apapun faktanya Kejadian ini mengingatkan kita untuk mempertahankan sikap dan rasa ingin tahu Serta semangat eksplorasi terhadap hal-hal yang belum diketahui Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi Serta eksplorasi alam semesta yang mendalam oleh umat manusia Suatu saat nanti, kita akan dapat mengungkap misteri UFO dan fenomena misterius lainnya Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya